Minimnya perhatian dari pengusaha di Purwakarta, Jawa Barat mulai dikeluhkan para buruh. Jaminan kesehatan kerja serta perlindungan kesehatan bagi para buruh dianggap mulai terabaikan. Realita yang terjadi jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, maka tidak sedikit para buruh yang justru menanggung biaya pengobatan sendiri. Kondisi ini terjadi karena buruh tidak diasuransikan para pemilik perusahaan. Dede Mulyana, salah seorang buruh, hanya bisa berharap agar buruh segera diasuransikan untuk menjamin keselamatan dalam bekerja. Pak, gimana Pak? Sudah masuk atau dimasukkan perusahaan ke Jamso Stek Ketenagakerjaan? Belum ya. Sekarang kayaknya belum ada, belum masuk ya. Harapannya gimana? Ya harapannya kalau bisa itu dimasukin ya biar keselamatan kita juga bisa terjamin. Kalau bisa itu. Di Purwakarta saat ini ada sekitar 300 perusahaan multinasional yang berkembang pesat serta menyerap ribuan tenaga buruh. Namun sayang, tidak semua perusahaan mau mendaftarkan para buruh ke asuransi tenaga kerja. Meski uang premi dari asuransi keselamatan kerja tersebut dipotong dari gaji buruh dengan besaran nominal yang ditentukan. Dari Purwakarta, Roni Agustiar, Badar TV memberitakan Terima kasih telah menonton.